Hai guys ketemu lagi bersama saya di channel kita terima kasih sudah klik video saya semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah amin pada video kali ini saya akan membacakan bab yang baru di-update yaitu bab 4183 sampai 4184 Oke kita langsung aja ya bab 4183 kata-kata yang diucapkan Lialin membuat wajah An Congkyu menjadi gelap namun dia dengan tenang mengangkat gelasnya dan menyusapnya sebelum memukul bibirnya dan berkata dengan ringan orang bodoh yang kamu sebutkan adalah aku Lialin menatapnya dengan tercengang dan berkata rumput bagaimana situasinya apakah kamu ditipu tidak An Congkyu melambaikan tangan dan menetawarkan dirinya sendiri dengan semangat anggur ia masih dibohongi saya menawarnya harga sialan 370 miliar dolar Amerika Serikat dan saya berharap saya bisa berlutut di tempat mereka tidak menjualnya kepada saya dan mereka mengusir saya dari tempat lelang Lialin merasa bahwa tiga pandangan telah ditumbangkan dan tanpa sadar bertanya ubat apa yang bisa anda minta 370 miliar dolar Amerika Serikat ada konsep 300 miliar nilai pasal Alibaba saat ini hanya 292,8 miliar dolar Amerika Serikat artinya jika anda memasukkan seluruh Alibaba ke dalamnya anda tidak bisa mendapatkan obat berdarah An Congkyu berkata dengan sangat serius itu tidak bisa ditukar jika saya bisa menukarnya saya akan menukarnya sejak lama ketika saya mengerutkan kening saya tidak memiliki nama keluarga An Setelah itu An Congkyu memandang Lialin dan bertanya dengan rasa ingin tahu mengapa kamu seorang polisi begitu tertarik dengan saham bagaimana dengan saham Lialin mencibil dan menjabatkan tangannya jangan menyebutkannya saya punya sedikit tabungan dan saya memberi semua saham perusahaan ini sejauh ini saya telah kehilangan lebih dari setengahnya An Congkyu memarahi rumput katakan padaku apa di pasar saham saya akan memberi anda beberapa informasi dengan santai tidak peduli apa anda pendek atau panjang anda dijamin dapat untung dari berapa kali lipat Lialin berkata dengan sungguh-sungguh kamu tahu apa yang saya miliki berapa banyak uang yang saya miliki saya hanya seorang utusan sialan selain itu saya seorang perwira polisi federal jika saya masih mengandalkan informasi orang dalam untuk berinvestasi saham maka saya tahu hukum dan melanggar hukum NetAPI akan menyelidiki saya ya An Congkyu menggelengkan kepalanya dan menghera nafas sudah lama aku katakan jangan menjadi petugas polisi itu tidak berarti apa-apa kamu hanya tidak mendengarkan Lialin melambaikan tangannya jangan berbicara tentang saya mari kita berbicara tentang obat anda obat apa itu bisakah bernilai 300 miliar dolar An Congkyu berkata dengan ekspresi yang agak terpesona itu adalah obat ajaib yang dapat menyembuhkan semua penyakit tubuh membuat pohon mati menjadi mekar dan memutar waktu 20 tahun Lialin mengerutkan kening bagaimana bisa ada hal yang begitu indah apakah anda menonton terbanyak film An Congkyu tersenyum dan berkata kamu belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri jadi tidak pedul apa yang saya katakan anda tidak akan percaya tetapi ketika anda melihat efeknya dengan mata kepala sendiri anda akan jatuh ke tanah seperti saya dengan mengatakan ini An Congkyu menceritakan kepada Lialin apa yang dilihatnya di perilangan hujun dan hari itu Lialin tertengang setelah mendengarkan ini dan berkata sungguh luar biasa ada hal ajaib di dunia ini sangat ajaib sehingga saya tidak dapat memikirkan dengan dasar ilmi ilmiah apapun saya merasakan semua buku yang saya miliki membaca di Amerika tidak berguna An Congkyu berkata sambil tersenyum jadi saya berusaha mengatakan bahwa banyak hal yang kami pikirkan tidak mungkin mungkin itu bukan masalahnya tetapi kami cukup tidak tahu Lialin menghilang nafas dan berkata jika obat ini benar-benar ada orang tua saya mungkin hidup beberapa tahun lagi tetapi tidak ada bola yang digunakan dan saya tidak mampu membeli obat ini setelah berbicara dia mengingatkan sesuatu memandang An Congkyu dan bertanya mengapa kamu membeli barang ini? untuk siapa? An Congkyu mengherang nafas dengan pelan saya membelinya untuk orang tua itu gejala penyakit Alzheimer-nya semakin parah sekarang Alzheimer Dialin bersuruh apa itu Alzheimer? kapan paman An terkena penyakit ini? kita lanjut lagi bab 4184 An Congkyu berkata dengan penuh emosi saya telah sakit selama lebih dari 2 tahun pada awalnya saya menemukan bahwa dia selalu lebih mudah melupakan sesuatu lupakan lagi lalu katakan lagi atau jika anda mengatakan sesuatu kepadanya dia memahaminya pada saat itu dan memalingkan wajinya dan bertanya lagi padamu saat itu kami telah membiarkan air terbaik turun tangan dan membawanya untuk melakukan beberapa perhatian sistematis untuk melawan penyakit tetapi penyebab penyakit ini adalah penurunan fungsi otak sehingga tidak ada perawatan medis yang efektif setelah itu kondisinya terus memburuk berbicara tentang ini An Congkyu berkata dengan senyum masam kamu mengatakan penyakit ini sangat aneh semakin dekat semakin sedikit anda dapat mengingatnya tetapi semakin jauh semakin sedikit anda mengingatnya kondisi berkembang menjadi 4 atau 5 tahun terakhir kosong anak saya melahirkan cicitnya tetapi dia selalu merasa bahwa anak saya belum menikah setiap kali dia melihatnya dia mendesak untuk segera menikah nanti kondisinya terus memburuk baru-baru ini saya tidak dapat mengingat peristiwa 10 tahun yang 10 tahun terakhir dan saya tidak mengenal anak saya lagi karena dalam ingatannya anak saya adalah keadaan pemuda yang 10 tahun yang lalu ketika Lialin mendengar itu dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghera nafas pamanan adalah pahlawan diantara orang-orang Tionghoa di seluruh dunia dia tangguh dan kuat sepanjang hidupnya baginya penyakit ini benar-benar siksaan yang hebat An Congkyu menutupi wajahnya mengambil nafas dalam-dalam kemudian berkata dengan mata merah kondisinya memburuk ingatannya merosot dan tiga menjadi lima tahun lima menjadi sepuluh tahun setengah tahun yang lalu menjadi hampir dua puluh tahun yang lalu saat dia berbicara An Congkyu terdiam beberapa saat dan air matanya mengalir di matanya mata Lialin melebar dan dia berkata Congkyu masalah saudara perempuanmu hampir dua puluh tahun yang lalu ya An Congkyu meratap ingatannya terjebak pada saat saudara perempuan saya baru saja meninggal itu adalah tahap paling menyakitkan dalam hidupnya pada saat itu setiap hari dia kesakitan saya menyesal dan sendiri menyalakan membasu wajahnya dengan air mata ketika kartu memorinya ada di sini dia bangun setiap hari memegang foto saudara perempuan saya dan menangis diam-diam selalu mengatakan bahwa dia membunuh saudara perempuan saya dan keadaan seluruh orang juga berubah sangat buruk Lialin buru-buru bertanya apakah itu baik peksa dia di masa lalu maksud saya ketika ingatannya terus merosot untuk jangka waktu tertentu ketahap ketika dia dan saudara perempuan anda berada dalam perang dingin sebelum saudara perempuan anda dalam masalah apakah itu lebih baik untuknya An Congkyung menganggup dan berkata saya memikirkan hal yang sama sebelumnya tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa dia tidak kehilangan ingatan dalam 6 bulan terakhir mungkin dia datang kepadanya selama peliode waktu ini mengatakan pukulan itu terlalu besar jadi ingatannya terjebak di sini Lialin tertegur sejenak hanya bergumam setelah beberapa saat kartu memori berada di tahap kehidupan yang paling menyakitkan ini terlalu kejam ya An Congkyung berkata dengan mata merah ini sangat kejam jadi selama 6 bulan terakhir pada dasarnya setiap hari dia bangun dia harus mengalami kehilangan putri kesayangannya sendiri saat dia mengatakan itu dia memukul jantungnya mengertakkan gigi dan berkata sebagai seorang anak melihat ayah saya sendiri hidup dalam rasa sakit yang luar biasa setiap hari hati saya itu tidak salah rasanya hidup di Lialin juga sedikit sakit dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosokkan dan bertanya apa yang dikatakan dokter apa ada cara untuk menyembuhkannya jangan berbicara tentang perawatan bahkan itu membuatnya lebih buruk An Congkyung menggelengkan kepala dan berkata dengan sedih dokter tidak ada hubungannya penyakit semacam ini apa itu baik atau buruk tidak tergantung oleh kekuatan eksternal bagaimanapun ini adalah iblis batinia yang orang tua itu sendiri dan dia belum benar-benar melepaskan setelah bertahun-tahun berbicara tentang ini An Congkyung menyusat anggur dan berkata kepada Lialin jadi anda bisa mengerti mengapa saya bodoh mengapa saya rela menghabiskan lebih dari 300 miliar dolar untuk membeli pil peremajan itu dengan itu orang tua itu akan bebas Lialin tidak berbicara dia mengisi gelas anggurnya sendiri dan kemudian meminum semuanya dan kemudian berkata dengan rasa bersalah maaf Congkyung mulutku yang patah sangat bau tidak apa-apa An Congkyung melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum aku sudah mengenalmu selama bertahun-tahun bagaimana aku masih bisa menempremenmu Lialin menganggup dan bertanya apakah rencanamu selanjutnya An Congky berkata kembalilah untuk bersantai saya harus pergi ke Hwaksia setelah beberapa saat untuk melihat apakah saya dapat menemukan pemilik pil hwucundan tidak peduli apa saya harus meminta pil hwucundan kepadanya berbicara tenang ini dia mengheran nafas panjang melihat botol anggur yang hampir habis dan berkata dengan suara hampah bahkan jika lelaki tua itu membuat banyak kesalahan saat itu menambahkan semua kejahatan yang telah dirita di masa lalu 6 bulan bersama dapat dianggap sebagai hutang selesai oke sampai disini dulu video kali ini kita sambung lagi ke bab berikutnya nanti jika ada update yang terbaru akan saya bacakan lagi sampai ketemu lagi oke jika penyampai saya kurang bagus saya mohon maaf terima kasih telah mengikuti video saya sampai ketemu lagi see you terima kasih terima kasih